Dan kalau kita stop seperti ini, nah ini kita akan menentukan angka 0 sampai 9 itu disini ada 1 kolom yang kosong, kira-kira angkanya berapa gitu kan. Oke, jadi game ini adalah melatih ketelitian untuk menentukan angka ya. Jadi kita punya sekitar 10 angka, jadi ada baris E dan, sorry, kolom E dan kolom F disini, terdiri dari 5x5 angka. Dan ini angkanya adalah hanya 0 sampai 9, secara acak nanti ini sudah di random dengan tombol start. Dan kalau kita stop seperti ini, nah ini kita akan menentukan angka 0 sampai 9 itu disini ada 1 kolom yang kosong, kira-kira angkanya berapa gitu kan. Nah kalian kalau misalkan untuk melatih kan bisa disini cek 0, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian, nah 6 tidak ada, artinya disini adalah 6. Oke, jadi untuk memunculkannya kalian tinggal klik saja, nah ternyata ini adalah 6. Jadi ini hitungannya harus cepat, kalau tidak cepat berarti nanti proses otak kalian itu kan biasanya melihat dulu, setelah melihat itu nanti di input ke dalam otak kalian semua. Dan itu langsung diproses, bahwa menentukan 0 sampai 9 itu angka berapa yang tidak ada ini secara otomatis. Nah kalau kita acak lagi, seperti kayak gini, ini di acak lagi, dan ya ini walaupun di acak, jadi posisinya hanya mengacak kotak yang diambil angkanya yang 1 digit ya. Jadi hanya kosongnya 1 digit saja, stop, oke ini, nah ini kalau ini bisa digulangin lagi seperti kayak gini, stop, nah ini angka berapa yang tidak ada. Oke, nah kalau misalnya saya buat hitungan dalam detik berarti kalian menebaknya cukup, ini ya, harus lama ya. Nah harusnya disini saya akan kasih detiknya, biar nanti dalam jangka waktu berapa detik kalian bisa melentukan angka 0 sampai 9 itu yang tidak ada. Oke, angka berapa disini? Angka 3 gitu kan, oke jadi seperti itu. Nah ini game ini cocok sekali buat kalian, ya buat anak-anak untuk belajar menghitung angka gitu ya. Jadi angka-angka yang 0 sampai 9 itu yang tidak ada, angka berapa dari kotak yang ada 10 kotak ini gitu kan. Oke, jadi seperti ini saja, ini gamenya sederhana, dan ya ini misalkan angkanya berapa nih? Oh 2 gitu kan, kita stop lagi, ini angka berapa? 5 gitu kan. Nah seperti kayak gini aja sih sebenarnya ini simple, stop, ini angka berapa? Ya, stop, ini angka berapa? 7, start, stop, ini angka berapa? Ternyata 3, start, kemudian stop, ini angka berapa? Ternyata 6, start lagi, kemudian stop, ini angka berapa? Ternyata 6, dan seperti itu ya. Oke, ini angka berapa? 7 gitu ya. Oke, jadi ini kita gunakan source code untuk Vibia ya. Ini kita coba cek, ini source code-nya seperti kayak gini. Nah, ini adalah untuk memanggil ya, memanggil untukkan acaknya di mana, posisi ranknya di mana, kemudian stop, dan startnya seperti apa. Ini acaknya adalah 0 sampai 9 seperti itu ya, ini coding-codingnya. Kemudian di sini juga kita bermain dengan warna. Jadi kalau misalkan perubahan sheet itu, seperti tadi kan ketika kita pilih klik di sini, maka di sini berubah warnanya gitu kan ya. Atau setelah acak nanti warnanya akan hilang gitu. Sebenarnya ada angkanya, tapi nanti hilang gitu ya. Ini dengan prosedur worksheet selection change, seperti itu. Oke, jadi ini aja video tutorial, bukan tutorial ya, informasi game berbasis Excel ini. Semua ini menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.